Hai assalamualaikum salam sehat bro saya baru selesai membuat alarm untuk parkir di garasi-garasi sempit jadi dimisalkan ini saya buat pada jarak 20 cm bila kalian ini simpan ditempel di tembok bila mobil parkir pada jarak 20 cm dia akan bunyi dan minimumnya 5 cm untuk mengaturan nanti kita lihat di software ya gampang sekali softwarenya jadi jarak maksimum dapat diteksi maksimum 4,5 meter minimum jangan lebih kecil dari 5 karena nanti bahaya nabrak kemudian led indikatornya bila keadaan normal belum ada penghalang led hijau yang menyala bila sudah ada penghalang led merah Hai bila jarak yang lebih kecil dari 5 maka dua-duanya akan menyala oke kita coba saja saya menggunakan catu lima volt terlihat bro oke terlihat saya coba pakai tangan saja ini saya buat 20 cm baru bunyi bisa kalian setting nanti akan saya tunjukkan ya sudah mulai bunyi ini saya dekatkan kalau lima dua-duanya akan menyala kalian lihat sudah mulai menyala artinya di bawah lima jadi lebih jauh bila berkedip jaraknya sudah di bawah 5 cm saya perjauh lagi ini bila 20 cm akan tidak dikenal jadi bisa kalian setting maksimum 4,5 meter baru bisa diteksi oke saya ulang oke bagaimana rangkaiannya oke kita lihat dahulu rangkaiannya ini hcsr-04 yang paling murah saja kemudian ini atini 85 kemudian bazaar dan led 2 buah led hijau pasang di pb0 led merah pb1 kemudian echo pasang di pb2 pb3 trigger pb4 bazaar positif negatifnya gabung sorry negatif bazaar beri resistor ke negatif 100 Ohm dan lednya common positif atau anoda terlihat ya Bro mudah bukan oke bagi para pemula akan saya tunjukkan skematik dan cara penyulderannya Assalamualaikum salam sehat Bro dalam membuat alarm parkir dalam garasi ini kita hanya membutuhkan hcsr-04 ini harganya sekitar Rp14.000 jangan sampai kalian beli salah cari saja yang murah sama saja kemudian atini 85 ini harganya Rp24.000 dan PCB berlubang segini juga cukup tapi nanti akan saya menggunakan ini saja karena saya akan masangnya sejajar saja kemudian bazaar transistor NPN apa saja saya disini menggunakan 547 atau 548 kemudian resistor 330 sebagai pembatas arus led dan dua buah led warnanya terserah ini kira-kira total mungkin Rp30.000 Rp30.000 satu lagi resistor basis ini nanti mungkin yang akan saya gunakan 3K3 nanti akan saya coba dahulu karena tanpa resist tanpa transistor bazaar ini bunyi tapi kurang kurang keras kurang nyaring oke saya rakit saja dahulu oke yang ini salah penempatan VCC nya jadi saya buat PCB baru saja kalian lihat salahnya saya VCC nya yang letaknya di sini yang satu terlihat VCC harus ketemu dengan VCC ini tadi saya ketemunya dengan VIN jadi salah jadi saya ulang saja oke ini VCC terlihat Bro jadi VCC nya sengaja saya buat mutar agar tidak terlalu mepet tadi sepertinya terlalu mepet jadi datanya jadi saya buat jarang saja mungkin datanya tadi seperti ada yang nyangkut oke saya buat saja VCC VCC ground to ground yang ini dahulu oke oke saya beri kabel dulu di trigger dan eho setelah saya cek ini belum nyambung saya ulang kemudian samping ground eho ke PB2 PB0 anti led PB1 led PB2 saya rapikan dahulu kabel putih ke trigger PB3 kemudian eho PB1 PB2 sorry oke sudah saya cek dahulu hanya kurang tebal saya solder tambah 5 oke sudah kalian perhatikan trigger PB2 eho PB3 kemudian lednya saya pasang di sini saja tidak terlihat nanti saya pasang lalu saya beri resistor di PB1 dan PB0 ini PB0 kemudian PB1 sorry bro terputus jadi PB0 kalian solder resistor 330 ke katoda led warna hijau kemudian PB1 kemudian PB1 resistor 330 ke katoda led warna merah anodanya gabung dapat positif 5 volt kemudian PB4 positif buzzer negatif buzzer resistor 100 ohm ke negatif ini negatif ini negatif ini negatif ini negatif dari kaki tiga atini nya ini positif atini ini positif ultrasonic oke kita ke skematik diagramnya oke ini skematik diagramnya perhatikan mudah bukan jika ada kesalahan saya mohon maaf tidak ada unsur kesengajaan dan untuk programnya sama kalian lihat saja di github saya simpan di sana adresnya pada deskripsi video oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati